Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video keempat kita kali ini di video seri Roda Rasa Kopi Indonesia. Saya Michelle dan saya bersama dengan Christian. Dan di video terakhir ini kita akan membahas sedikit tentang aplikasi Roda Rasa Kopi Indonesia. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Google Play Store dan juga ada untuk di iPhone. Jadi kalau kalian sudah mendownload aplikasinya, ketika kalian masuk, kalian akan bisa langsung melihat Roda Rasa Kopi Indonesia versi yang paling baru. Selain itu, kalian juga bisa menemukan leksikonnya, sensory leksikonnya atau deskripsi sensorisnya tentang gimana kalian bisa merekayasa ulang aroma dan rasa yang ada di flavor wheel ini di rumah. Kalian bisa tinggal klik huruf LAX. Kemudian untuk kalian bisa melihat Roda Rasa yang lebih dekat lagi, kalian bisa klik setengah lingkaran yang ada di sudut kanan atas. Nah, selain dari Roda Rasa serta leksikon, yang kalian bisa temukan di aplikasi ini juga adalah SCA Cupping Form. Jadi ini adalah cupping form digital yang kami buat berdasarkan dengan format SCA. Jadi kalian bisa menggunakan SCA Cupping Form ini kalau misalnya kalian sedang belajar gimana cara cupping di rumah atau gimana kalian ingin lebih familiar lagi sama SCA Cupping Form, bisa menggunakan aplikasi ini sebagai alat belajar. Dan enaknya adalah kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi ini, berarti kalian nggak usah habisin terlalu banyak kertas, dan juga kalian bisa semuanya itu ke-record di dalam aplikasi ini. Jadi kalian bisa melihat record-record yang sebelumnya itu dengan jauh lebih gampang. Gitu, jadi gimana cara menggunakannya? Jadi kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi ini, kalian bisa tinggal menggunakan satu account saja, dan dalam satu account itu berbagai peserta yang ada bisa menggunakan satu account yang sama untuk mengakses informasinya tersebut. Jadi kalau misalnya kalian dalam satu coffee shop, atau kalian dalam satu acara public cupping, kalian nggak usah bikin satu account, satu orang satu account yang berbeda-beda, tapi kalian bisa langsung menggunakan satu account yang sama. Jadi contohnya, kita di Seniman, kita sudah bikin accountnya, kita akan coba login. Nah, jadi di halaman ini bisa kelihatan kopi-kopi yang sudah di-cupping sebelumnya. Jadi kalau kalian mau mulai, kalian bisa klik Cupping Form Baru. Kemudian di Cupping Form Baru ini, aku bisa tulis nama aku, Christian tinggal nulis namanya dia di handphonenya dia. Kemudian untuk tanggal cupping, bisa dipastikan kita, tanggal cuppingnya tuh jangan taruh yang salah, sesinya juga kita pakai sesi satu. Jadi untuk tanggal cupping sama sesi ini, pastikan kalian menggunakan tanggal dan nomor sesi yang benar. Karena kalau nggak, nanti dia nilainya akan terpengaruh dan bisa berbeda. Jumlah kopi yang di-cupping mungkin kita taruh. Tiga. Ya, kita taruh tiga. Jadi di sini kita akan coba simulasi aplikasinya dari awal sampai akhir. Oke, jadi ini SCA Cutting Form berdasarkan SCA. Mungkin Christian bisa jelasin sedikit gimana cara menggunakannya yang versi digital ini. Sebetulnya formatnya sama dengan SCA. Semua referensinya dari SCA dari mulai tatanan dan cara pengisiannya. Cuma di sini perbedaannya kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bagi yang kurang familiar, atribut masih kita sebutkan juga sesuai yang ada di SCA Cutting Form. Terus di sini kenapa semuanya start dari 7,5? Karena cara pengisian SCA 7,5 adalah starting point untuk menilai kopi. Jadi makanya di sini kita mulai semuanya dari 7,5. Jadi untuk atribut aroma, di sini seperti yang kita tahu dari Cupping Form S-nya, kita bisa mengisi dari mulai kering, break, sama... Kita bisa menambahkan notes juga di sini. Jadi, saran saya selalu isikan dulu intensitasnya terlebih dahulu, baik itu kering atau break-nya. Lalu masukkan notes dan perbedaannya di sini, kita bisa dengan mudah melihat referensi dari roda rasa kita. Kita bisa langsung mengakses di sini. Jadi kita bisa langsung melihat kalau misalnya kita mau masukin notes apa di sana. Terus kita bisa langsung mengklik juga dari mulai subkategorinya dari roda rasa kita. Dan kita juga bisa memberikan input secara manual apabila ada beberapa notes yang tidak ada di roda rasa kita. Setelah itu baru kita bisa memberikan nilai untuk clean cup atau gelas bersih keseragaman dan manis. Jadi, kita hanya marking ketika ada yang tidak clean cup atau bukan gelas bersih. Dan dari situ dia otomatis mengurangi nilai dari yang 10 menjadi ke 8. Jadi masing-masing box itu bernilai 2. Begitu juga dengan keseragaman dan manis. Jadi untuk flavor, kita juga bisa melihat definisinya di kamus kopi kita. Jadi kita juga bisa melakukan cupping dengan 3 kopi secara bersamaan. Di bagian atas kita bisa menggeser formnya. Jadi dari kopi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Betul sekali. Nah, kalau sudah selesai bisa klik preview. Terus kalian bisa lihat summary dari hasilnya, gimana. Dan ini kalian bisa double check aja lagi kalau misalnya apa yang kalian isi tuh udah pas atau belum, udah tepat atau belum. Kalau misalnya semuanya udah selesai, nilai akhirnya sudah cukup, memuaskan. Kalau masih mau edit bisa klik edit. Kalau udah mau selesai, bisa klik selesai. Sumpah? Sumpah? Nggak. Review? Tolong. Yes. Sip. Jadi kalau misalnya... Jadi sekarang aku sama Christian udah selesai dan di handphone aku, sama di handphone Christian, kita bisa lihat ada nama kita muncul, nilainya juga udah muncul. Kemudian di atasnya ini masing-masing ada kopi 1, kopi 2, sama kopi 3. Nah, di sini di sebelah angka nilai akhirnya ini ada tombol edit. Itu kalian bisa edit untuk masukin nama originnya atau nggak prosesinya seperti apa, daerahnya, sama pengolahnya. Jadi kalau kalian klik itu, ini di sini kopi 1, origin, let's say Tabana. Nah, terus mau masukin ini aku balik. Terus ini natural. Pengolah misalnya karena... Itu. Nah, kopi 1-nya ini berubah jadi tabanan. Kemudian aku masukin kopi 2. Semua ini. Pengolahan misalnya. Karena tahun panen 2020, terus misalnya aku mau masukin ini karbonik. Inseration. Klik simpan. Jadi maksudnya supaya kita bisa tetap melakukan blind cupping ya. Iya. Jadi kita bisa mengisi detailnya itu di akhir setelah kita mereview kopi 1. Gitu. Gitu. Nah, jadi sekarang ini semuanya udah terisi di Christian. Kalau misalnya di refresh juga yang kopi 3 harusnya udah berubah. Iya. Udah bisa berubah. Kalau misalnya ini udah keisi semua. Begitu kita klik up yang selesai, kita nggak akan bisa ngedit informasinya ini lagi. Alasannya adalah karena ini account yang sharing. Kita mau menghindari ada orang-orang yang iseng terus merubah informasinya itu. Jadi kalau misalnya kalian masih ada yang mau dirubah informasinya itu bisa kalian rubah sekarang. Tapi kalau semuanya sudah sesuai, kalian bisa klik up yang selesai. Terus klik simpan. Dan kemudian di halaman yang pertama tadi bisa kalian lihat semuanya. Ada sesinya, ada originnya, ada nilainya. Kalau misalnya kalian klik, bisa terlihat informasinya seperti apa. Kemudian kalau kalian klik detail, bisa dilihat penilainya juga. Detail penilaiannya. Detail penilaiannya berapa, aku isinya berapa, Christian isinya berapa. Kemudian kalian juga bisa download kalau mau. Begitu, segitu aja. Ada pertanyaan? Ya, kayak gitu aja kan. Nah, kalau misalnya kalian temukan di sini ada tulisan proses, itu berarti dia masih belum selesai. Jadi ini masih bisa di edit, ada yang belum selesai. Jadi, segitu saja informasi, sedikit informasi dari kami tentang aplikasi Roda Rasa Kopi Indonesia. Kami harap ini berguna bagi teman-teman semua pegiat kopi dan yang suka, yang mau belajar lebih lanjut, mau belajar lebih lanjut tentang kopi, mau pelajari kita rasa kopi Indonesia lebih dalam lagi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa saya tinggalkan di komen di bawah ini, atau nggak bisa email kita juga, atau DM kita. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.